Intro Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dimanapun Saudara berada, kami menyapa Jumat Tuhan lagi di hari yang baru ini Kiranya anugerah, kemurahan Tuhan atas kita semua Dan sebelum kita terlebih jauh beraktifitas di hari ini Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak Dengan tema besar bagaimana menjadi seorang murid Kristus Seperti yang sudah kita singgung di beberapa waktu sebelumnya Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan Ketika kita diajak untuk berpikir menjadi murid Kristus Apa artinya menjadi seorang murid Kristus itu? Dari Filipi Pasal 2 ayat yang kelima Kita akan ditolong untuk menemukan jawaban Untuk menjawab apa artinya menjadi murid Kristus Firman Tuhan berkata Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Apa artinya menjadi seorang murid Kristus? Ketika saya dan saudara dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Ketika saya dan saudara menjadi bagian dalam karya penyelamatan Allah Taukah kita bahwa tujuan Tuhan bukan hanya semata-mata untuk membawa kita masuk ke surga Tujuan Tuhan bukan hanya berkaitan dengan tujuan soterologis atau tujuan keselamatan jiwa kita Tetapi Tuhan ingin supaya ketika kita menjalani kehidupan kita Kita mengalami transformasi Tujuan Allah bukan sekedar tujuan soterologis atau tujuan keselamatan Tapi tujuan Allah dalam kehidupan kita juga mencakup tujuan transformatif atau tujuan pembaruan kehidupan Ketika kita diselamatkan Tuhan Ketika kita bertobat, percaya, mengalami pengampunan daripada Tuhan Kita diampuni, diangkat sebagai anak-anak Allah Tuhan tidak langsung mengangkat kita, membawa kita ke surga Tapi Tuhan izinkan kita tinggal di dunia Dan selama kita menanti penggenapan waktunya Di mana kita mengalami glorifikasi atau pemulihaan itu Kita harus berubah Menjadi semakin serupa dengan Kristus Menjadi murid Kristus Seperti firman Tuhan, Filipi Pasal 2 ayat 5 Berarti kita harus hidup dari waktu ke waktu mengalami perubahan demi perubahan Untuk semakin serupa dengan Kristus Tujuan Allah berkarya dalam kehidupan kita Adalah supaya ketika kita menjalani kehidupan kita Kehidupan kita menjadi semakin berkualitas Kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya Yaitu Yesus Kristus Kita didorong untuk menaruh pikiran Memiliki pikiran Mempunyai pikiran Merengkuh pikiran Dan juga perasaan Yang juga dimiliki oleh Kristus Menjadi semakin serupa dengan Kristus Berarti kita mencoba memiliki pikiran Dan perasaan Kristus Di dalam pikiran dan perasaan kita Menjadi murid Kristus berarti menjadi serupa dengan Kristus Menjadi serupa dengan Kristus berarti Pikiran kita itu berusaha sedemikian rupa Supaya memikirkan apa yang Kristus pikirkan Bukan lagi pikiran kita Merasakan apa yang Kristus rasakan Bukan lagi didominasi oleh perasaan kita Ketika dalam situasi sulit Coba renungkan hayati Kira-kira Kalau Kristus tinggal dalam situasi kita Apa yang beliau akan pikirkan Ketika dalam situasi sulit Coba renungkan hayati Apa yang akan Yesus rasakan Lalu ketika dia ada di dalam situasi itu Lalu kemudian coba Perasakan apa yang dirasakan Kristus Itulah artinya Kita menaruh pikiran dan perasaan Yang Kristus miliki Dengan demikian ketika kita berlatih Dan mengembangkan kepekaan itu Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Dan dalam proses itulah Kita sedang belajar menjadi murid Kristus Kiranya kebenaran ini menolong kita Untuk menyadari karya Allah Yang luar biasa Tuhan ingin hidup kita itu berubah Semakin serupa dengan gambar anaknya Kita berdoa Bapak di surga di dalam nama Yesus Kami membawa syukur dan pujian kami Karena kami diberikan hari baru Dan kami rindu menikmati hari ini Dengan penyerahan akan Tuhan belajar Untuk memikirkan apa yang Kristus pikirkan Merasakan apa yang Kristus rasakan Berkat dan kasih Tuhan atas kami Di dalam nama Yesus Kami menyerahkan kehidupan kami Amin Kami menyerahkan kehidupan kami